Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Firlando kali ini kita akan bahas Xiaomi 14 pro Titanium ya ini adalah varian pro yang tidak masuk Indonesia dan juga tidak ada room global ya karena ini hanya rilis di Cina padahal ini sangat menarik sekali ya kenapa sangat menarik karena varian satu teranya juga ada dan untuk chargingnya itu luar biasa ya 120 Watt Nah ini penampakan boxnya Xiaomi 14 Pro dengan kamera Leica Nah untuk bamnya sendiri ada ring warna merah ya itu yang menjadi ciri khasnya untuk yang varian pro series dan ini yang varian titanium ada tiga tiga kamera di belakangnya ya itu ada tiga kamera namun sayang sekali kameranya belum ada yang periscope yaitu kemasan dalam boxnya lalu dapat hardcase eh satu lah seperti ini artisnya cukup menarik ya tapi sayang sekali 14 Pro ini tidak rilis secara global yuk kita lihat fitur-fitur apa aja sih yang ada di kamera Xiaomi 14 Pro Titanium ini Hello terima kasih yang sudah bergabung bersama saya Firlando kali ini yang kita bahas adalah Xiaomi 14 Pro ya ini 14 Pro Titanium eh toh yang storage nya 1024 giga atau satu tera dengan RAM apa namanya RAM 16GB wah giling ya Nah ini dia unitnya unitnya kita lihat dulu fitur-fitur yang ada di dalam kameranya ya toh wuhh cakep sekali matanya ada empat wuhh kameranya gede nah unit ini sudah saya gunakan saya sudah pakai beberapa hari itu udah saya isi aplikasi dan ini juga sudah kita install room global e-u global e-u ya kita lihat global e-u-nya Yap ini dia ini adalah room global e-u-nya 14 Titanium Hai huh Ria speknya mantap sekali Oke kita akan lihat kameranya dulu nah ini dia kameranya di sini ada mode foto portrait dokumen more movie dan pro Oke kita lihat yang perlu dulu di mode pro ini apakah eh operator size-nya bisa kita ganti-ganti ya ini operator size-nya kita lihat ada 1,4 1,4 hingga uh hingga 4 ya kita coba cek 1,4 eh harusnya yang ini ya harusnya toh buka lebar dia kita coba eh naikin jadi empat ah dia nutup betul ya batik kita simulasiin geser-geser ya geser-geser-geser-geser toh buka-buka buka-buka-buka ah dia muka kan menutupkan kau buka-buka tutup-buka tutup-buka ah ya kan kalian ya jadi udah canggih sekali ini ini 1,4 lagi loh kalau yang Ultra kemarin 1,6 ya ini 1,4 loh Fnya wow luar biasa Oke kita lihat ke movie di movie ini ada apa aja Oh dia bisa blur ya tuh bisa blur oke mantep ada flashnya aspek rasio tapi nggak bisa nggak bisa Zoom Oke ini untuk movie lalu untuk video video eh videonya kita coba ya Oh sayang sekali modelnya slider ini saya tidak suka model-model begini eh wait 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 loh kok nggak bisa bisa pindah ke white ya Aduh ah ya ini mantapnya di di enam lagi eh udah gitu ini nggak bisa ke mode white videonya Oh no aneh-aneh-aneh oke 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 padahal disini ada ya Coba kalau kita mulai dari mode white mode white kita mode white kita Zoom lah Oh sampai dua kali white mentok kedua kali Oh dia tetap memulakan apa namanya lensa white nya dia nggak bisa pindah ah sayang sekali Xiaomi nih huh kenapa begitu Coba modelnya kayak gini ya redefine kayak gini kan enak ngezoom-ngezoomnya hmm sayang banget lalu untuk videonya dari 180 ke 4k bisa kok ke 8k 8k 24 dan 30 720 nya sampai 60 seharusnya ya tuh kalau mau di klik tuh 720-nya sampai 60 oh 720 untuk sempat 301080 nya sampai 64 ke-nya sampai 60 juga ya berarti eh apa namanya tujuh poyuh hanya 1080 sama 4k 8k nya turun ya ke 24 atau 30 bisa ya oke kita coba cek lagi untuk foto di fotonya ini ada 0,6 satu kali dua kali dan 3,2 kalau kita mentokin jadi 70 60 oh ya 70 mentokin kita mentokin hal jadi 70 tapi ya hybrid ya bukan hybrid ya eh bukan optical jadi software Zoom ya bukan hardware ya oke lalu ini ada HDR ada mode Leica Authentic dan vibrant ya kita biasa pakai vibrant nanti kita cek hasil foto-fotonya lalu untuk setting-settingnya ya sama ya seperti yang Ultra kemarin ada super makro ada timbers assist kamera watermark moving motion dan apa ini tracking dynamic shoot HDR aspect sudah segala macam lah pokoknya lalu untuk mode portrait ah mode potret cuma ada dua ini mode semua badan ini hanya muka lecuma ya kita juga bisa atur ininya apa namanya eh Zoomnya portrait serial dokumen atau apa itu bisa kita atur lalu ada mode dokumen sama seperti yang bro kemarin ya dia akan otomatis meng-highlight apa namanya dokumen-dokumen yang ada bisa Zoom juga bisa sampai 3,2 oh bisa sampai 10 kali ya bisa sampai 10 kali ada black and white nya juga ada yang head juga bisa pakai flash juga ya bisa Super makro juga hmm oh dokumen bisa Super makro mantep mantep wah itu tuh mantep tuh kan kameranya kan oke kita ke more di more ini ada night mode night mode terus more ini lagi apalagi ada 50 megapixel lalu disini ada panorama ada short film slow motion time-lapse long exposure nah ini Super nah ini yang kemarin nggak kita bahas di itu di apa namanya di Ultra itu dia ada ini nah long exposure ini enaknya kita cuman cuman pegang sepakai tangan aja udah bisa saya udah coba yang silky walter ya wuh mantep nanti saya hasil hasil foto-fotonya oke lalu untuk yang lainnya ada fashion Super Moon ini Super Moon ini kita bisa tambah tambahin setting-settingnya ya bisa dikasih pesawat burung dan segala macam nanti di bulannya bulannya taruh di tengah jadi kayak wow unik 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 nah itu jadi yaitu fitur-fitur kamera yang ada di Xiaomi 14 Pro yuk kita bahas sekarang performa untuk kameranya ya kita cek video dan fotonya selamat menyaksikan see you oke ini 1080p 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 6 eh 30 frame per second wah cuacanya sang trik ini terik banget ini oke oke lihat perhatiin sendiri кас udah ini wih burung disitu sangat terik sekali ini 1080p 30fps ini 1080p resolusinya 1080p frame per secondnya 60 ya 60fps oke 60fps ya lari silahkan dinilainya sayang banget ini zoomnya pakai mode slider ya jadi agak enak kalau pakai slider itu yang aneh gitu loh bisa switch 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 jadi kita enggak mainin zoomnya ya semua atau enggak mainnya sendiri aja videonya stabil apa enggak aja deh oke ini 1080p 30fps enggak bisa di zoom out zoom in ya ini cahaya terik banget coba kalau lawan HDR gini cahaya gini kita lari ya gimana tuh yuk kita ngetes juga yang 60fps ya itu harinya masih nah silahkan kalian nilai gimana hasilnya ini lampu frame pasti akan sebelum lampu lebih tapi tak 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 loh ini yang masih model slider ini video malunya ya aku masih sumpuh ya kita cita nggak nggak ngelapsinya tapi agaknya suka jitter-jitter ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton